Pendekar yang jilid 22. Bila usia seseorang semakin menanjak tua, seringkali jalan pikirannya menjadi bertambah sempit, tahun ini Kim Toa Sook telah berusia 50 tahunan lebih, maka dari itu titik. Maka dari itu kenapa sekarang dia sudah menemukan bahwa mempermainkan berkantung-kantung peluru emasnya di dalam rumah, ternyata jauh lebih menyenangkan daripada mempergunakannya untuk menimpuk orang tadi kau menyebutnya sebagai paman Kim. Dan tiba-tiba yang jilid menyela dari samping. Bwe Jilem mengangguk. Kalau begitu Kim Toa Sook adalah paman musru yang jilid lebih jauh. Bukan paman sungguhan, cuma sedari kecil kami memang sudah terbiasa memanggilnya sebagai Toa Sook, kalau begitu sejak kecil kau telah mengenali dirinya Bwe Jilem segera tertawa. Selagi masih berada dalam perut ibuku pun, aku sudah seringkali bermain kemari, yang jid memandang ke arah Quick Tailok, seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi kemudian diurungkan. Hei, sebetulnya apa tujuan kalian? Betul tidak dugaanku tadi kembali Bwe Jilem menegur. Tidak betul A.A.I. Kalau begitu, usul baikku pun tak perlu ku katakan lagi Quick Tailok berusaha untuk menahan diri, tapi akhirnya Toh tidak tahan juga, tanpa terasa dia berseru. Usul apa kalau Toh kedatangan kalian bukan lantaran soal itu, sekalipun telah ku katakan juga percuma saja, seandainya kedatangan kami memang lantaran soal itu kalau memang begitu, mungkin saja aku bisa mencarikan akal bagus untuk kalian, atau paling tidak memberi bantuan kepada kalian. Kalau memang begitu, aku pun dapat memberitahukan kepadamu, dugaanmu memang tepat sekali, padahal kekatnya kau memang tak lebih adalah seorang cukat liang hidup, Bwe Jilem segera tertawa cekikikan. Aku tahu, memang kau lebih jujur daripada dirinya, tapi mana akal bagusmu. Bagaimanapun juga harus kau katakan kepada kami, sambil bergendong tangan, pelan-pelan Bwe Jilem berjalan hilir mudik di tempat itu, lagaknya saja seakan-akan menganggap dirinya memang benar-benar seorang cukat liang. Aku memang sudah tahu kalau kau tak pernah jujur selamanya, tegur yang jid pula dingin. Bwe Jilem tertawa. Terserah apapun yang hendak kau katakan, semuanya tak berguna, kalau aku tak mau berbicara, tetap tak akan berbicara, lantas apa yang kau inginkan sebelum berbicara harus ada syaratnya, apa syaratnya Bwe Jilem mengeritkan matanya, lalu menjawab, bila barangnya sudah didapatkan, maka kau mesti membagi separuh bagian untukku, paling tidak ucapan semacam ini sepantasnya kalau kalian katakan, ah ah ah, rupanya kau ingin hitam makan hitam seru kuik taylok sambil tertawa tergelak. Padahal hatiku tidak terlalu hitam, aku pun tidak ingin ke bagian setengahnya, asal ada 3 banding 7 pun aku sudah merasa cukup bila akalmu tidak manjur-manjur atau tidak. Bisa kita buktikan dengan segera wa ah ah, tampaknya kau harus berganti pekerjaan saja, aku lebih cocok sebagai seorang penjual jamu seru kuik taylok sambil tertawa. Yang penting jamu yang ku jual sekarang mau kalian beli atau tidak tidak ingin membeli pun terpaksa harus membeli, aku tidak ingin menjual pun terpaksa harus menjual kepada kalian sambung Bwe Jilem sambil tertawa. Dinding pekarangan sangat tinggi. Bwe Jilem membawa yanjit dan kuik taylok masuk ke dalam lorong gelap di belakang gedung. Tentu saja lorong ini jauh lebih sempit, di ujung sana pun terdapat sebuah pintu gerbang hitam yang sempit. Di sinikah letaknya pintu belakang keluarga Kim tanya yanjit kemudian. Bwe Jilem mengangguk. Yee a a, dibalik dinding pekarangan sana merupakan kebon belakang keluarga Kim, bila musim semi telah tiba seringkali Kim Toa Siok akan pindah dari ruang depan menuju ke kebon belakang. Kuik taylok hanya mendengarkannya dengan seksama. Sekarang aku akan melompat masuk lewat dinding pekarangan itu, tapi kau harus mengejar diriku dengan kencang, kata Bwe Jilem kemudian. Kemudian-kemudian aku akan mencari Kim Toa Siok dan memberitahukan kepadanya kau menggoda dan mempermainkan aku, suruh dia untuk membalaskan sakit hatiku. Kemudian Kim Toa Siok selalu menyayangi aku, bila ia melihat kau datang mengejar, sudah pasti peluru emasnya akan dibidikan kepadamu. Kemudian tak ada kemudian lagi, asal kau mampu menerima berondongan peluru emasnya, maka dengan cepat kau akan menjadi seorang kaya baru. Kalau tak mampu untuk menerimanya Bwe Jilem segera tertawa. Kemungkinan besar kau akan berubah menjadi seorang mati-orang mati Bwe Jilem manggut-manggut. Bila dia tahu kalau kau mau sedang menganiaya aku, sudah barang tentu serangannya terhadap dirimu pun tidak akan sungkan-sungkan. Bagaimana dengan kau aku? Tentu saja aku hanya bisa menyaksikan dari samping, bila aku kaya, kau datang minta bagian, bila aku mati, tentunya kau juga akan membelikan sebuah peti mati untukku. Bukan itu mah tak perlu aku yang mesti membelikan, baik buruk Kim Toa Shok pasti akan membelikan sebuah peti mati berkayu tipis untuk temanmu beristirahat. Oleh sebab itu, entah bagaimanapun juga kau tak akan merasakan ruginya sama sekali, tentu saja tidak ada, jawab Bwe Jilem sambil tertawa. Kalau tidak, kenapa aku harus mencarikan akal bagimu? Quick Tail Lock segera menghela nafas panjang, gumamnya, memang suatu akal yang sangat bagus. Tak kusangka kau bisa mendapatkan akal sebagus ini, pada dasarnya orang perempuan memang enggan melakukan suatu transaksi yang merugikan, perempuan, aaaai, perempuan. Sebetulnya kau bersedia untuk melakukannya atau tidak tidak mau melakukan pun terpaksa dilakukan, tapi ingat, kalau kau mati, jangan salahkan diriku. Bila aku bisa mati benar-benar, untuk berterima kasih kepadamu saja tak sempat, masa akan marah kepadamu berterima kasih kepadaku. Orang mati tak usah menyaksikan tampang-tampang tengik dari para penagih hutang juga tak usah mendengarkan celoteh kaum perempuan. Bukankah hal ini, jauh lebih enakan daripada hidup terus sungguh tidak? Cuma bohong-bohongan belum Kuik Tai Lok merasakan hidupnya tersiksa. Dia selalu hidup dengan riang gembira. Entah berada dalam keadaan seperti apapun, dia dapat menemukan arti atau makna dari perbuatan yang dilakukannya, entah apapun yang sedang dilakukan, ia selalu melakukannya dengan bersungguh-sungguh, oleh sebab itu dia selalu merasa amat gembira. Seandainya dia benar-benar sampai teringat untuk mati, maka kendatik pun orang yang ada di dunia ini belum mati semua, sisanya sudah pasti tinggal beberapa orang saja. Bila dinding pekarangan rumah orang biasa, satu kaki empat depa pun sudah dianggap terlalu tinggi, maka tembok pekarangan rumah ini paling tidak mencapai dua kaki delapan depa. B.W.I. Jilem mendongakan kepalanya memperhatikan sebentar keadaan di sekeliling tempat itu, lalu katanya, sanggupkah kau untuk merangkak naik ke atas dinding pekarangan itu yaa mungkin saja mungkin bagaimana mungkin saja aku sampai di atas, mungkin juga tidak, karena walaupun aku punya keberanian namun tidak memiliki keyakinan di dalam ilmu meringankan tubuh, tak pernah tercantum kata berani dan yakin tapi kata-kata itu ada di dalam kamusku ucapnya memang bukan mengibul. Walau apapun yang sedang dilakukan quick dialogue, maka modalnya yang terutama adalah keberanian. B.W.I. Jilem memperhatikannya, kemudian menghela nafas panjang. Aku hanya berharap, kepalamu jangan sampai tertumbuk bocor sekalipun kepalaku sampai bocor, aku tetap akan naik ke atas baik, kata B.W.I. Jilem kemudian sambil tertawa, aku akan naik duluan, setelah memberi tanda nanti, kau harus menyusul dari belakang, mengerti kau yakin bisa naik ke atas tidak tapi setelah tertawa, sambungnya. Sekalipun aku tidak yakin, juga tidak memiliki keberanian, tapi aku punya akal, apa akalmu tiba-tiba ia melompat naik ke atas bahu quick dialogue, kemudian dari atas bahu pemuda itu, dia melompat naik lagi ke atas dinding pekarangan rumah. Sekali lagi quick dialogue menghela nafas gumamnya, care yang dipergunakan kaum perempuan, mengapa selalu merugikan kaum lelaki? Heran, sungguh amat mengherankan, itulah dikarenakan kebanyakan orang lelaki terlalu bodoh, kata Yanjid hambar. Memangnya kau sendiri bukan lelaki Yanjid tertawa. Aku adalah seorang lelaki, tapi aku tidak bodoh. Sementara itu, B.W.I. Jilem sudah menggapai ke arahnya dari atas dinding pekarangan. Quick dialogue siap melompat ke atas, tiba-tiba ia berhenti dan berpaling ke arah Yanjid. Apalagi yang kau nantikan, Yanjid segera menegur. Kepergianku kali ini, mungkin juga bisa berakibat kematian bagiku, maka, maka kenapa maka, sekarang kau harus memberitahukan rahasia tersebut kepada ku tidak bisa, kenapa tidak bisa sebab kau dasarnya memang bodoh dalam hal mana aku bodoh? Karena kali ini kau tidak bakal mati kau yakin A.A.A.I., kalau dibilang kau bodoh, ternyata kau memang benar-benar bodoh, kata Yanjid sambil menghela nafas panjang. Setelah menatap wajah Quick dialogue, tiba-tiba sorot matanya berubah menjadi sangat lembut katanya pelan. Seandainya aku tidak miskin, masa aku tega membiarkan kau pergi seorang diri, kau sungguh amat bodoh B.W.E. Jilem memandang wajah Quick dialogue dan menggelengkan kepalanya berulang kali, kau betul-betul bodohnya setengah mati ia melanjutkan. Atas dasar apakah kau menuduhku bodoh seru Quick dialogue dengan mati melotot? Semua hal bodoh, kenapa kau tak bisa berubah menjadi sedikit lebih pandai? Bolehkah aku tidak pintar? Bolehkah aku bodoh sedikit? Tentu saja boleh diterpuknya bahu Quick dialogue pelan, kemudian katanya lebih lanjut sambil tersenyum, sebab ada banyak orang perempuan yang suka lelaki yang agak bodoh, maka teruskan saja kebodohanmu itu, apakah kau adalah salah satu di antara sekian banyak gadis-gadis itu? Aku tidak dan lagi aku tak berani, jawab B.W.E. Jilem sambil tertawa mengikik. Seriaya berkata dia melirik sekejapian jeep yang berada di bawah dinding situ, lalu sambil tertawa cekikikan berkelebat ke muka seperti seekor burung walet. Tentu saja dia tak bisa terbang, tapi gerakan tubuhnya memang lebih edah dan menawan daripada seekor burung walet. Quick Tai Iok berdiri di ujung tembok sambil termangu, agaknya ia sudah dibikin terpesona oleh keindahan orang. Sambil menggigit bibirnya dan mendepakan kaki ke tanah, Yan Jip kembali berseru, telur busuk, kenapa kau tidak segera melakukan pengejaran Quick Tai Iok? Memperhatikannya, seakan-akan telah menemukan sesuatu, tapi seakan-akan pula tidak berhasil menyaksikan sesuatu, dia seperti mau berbicara tapi seperti juga tidak akan berbicara apa. Kau tak usah khawatir, aku pasti dapat menyusulnya, aku tak berakal salah mengejar orang, Yan Jip berdiri di dinding pekarangan, agaknya dia pun dibikin agak terperana. Mungkin bukan terperana, melainkan dibikin mabuk kepayang. Sepasang matanya yang jeli tampak bertambah sipit dan mengecil, mukanya berubah menjadi merah membara karena jengah, bukankah ini semua pertanda dari seseorang yang lagi dibuat mabuk kepayang. Tapi mengapa dia mabuk kepayang? Sampai akhirnya, dia baru bertanya, kau akan menunggu aku atau tidak telur busuk, tentu saja aku akan menunggumu, katanya. Berapa lama-berapa lama pun akan kutunggu, waktu itulah Quick Tai Iok baru tertawa, apa yang membuatnya menjadi mabuk kepayang. Tidak ada orang yang bisa menjawab, mungkin selain orang yang bersangkutan tak nanti orang lain bisa memberikan jawaban yang tepat Kim Toh Ase. Bila seseorang menamakan dirinya sebagai Toh Ase, maka entah dia benar-benar seorang jenderal atau bukan, paling tidak tampang maupun dandanannya pasti mirip Toh Ase. Kim Toh Ase memang memiliki gaya dan dandanan yang luar biasa sekali. Dia sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Bukan cuma tinggi, badannya pun besar, kekar dan sangat berotot. Orang yang berperawakan tinggi besar, selalu mendatangkan suatu kewibawaan yang besar dan menggetarkan perasaan orang. Kendati pun usianya telah mencapai 50 tahunan, namun berdiri di sana, tampak punggungnya tegak lurus seperti pena, sinar matanya tajam bagaikan sembilu, walaupun jenggotnya tidak terlampau panjang, namun amat lebat dan hitam. Pakaian yang dikenakan sudah barang tentu sebuah pakaian yang amat serasi dengan potongan badannya, bahan dari bahan yang mahal, sekalipun kau tidak tahu Kim Toh Ase paling tidak juga tahu kalau dia bukan seorang rajurit tanpa nama. Dalam sekilas pandangan saja, Kuik Tai Lok sudah tahu kalau dia adalah Kim Toh Ase. Sewaktu Bwe Jilem kabur ke situ, ia sedang berdiri di bawah pohon toh di depan rumah serta menikmati bunga-bunga toh yang baru mekar, sementara mulutnya membawakan sebaik syair. Tampaknya Seng Jendral ini adalah seorang yang cukup tahu akan arti seni. Begitu bertemu dengannya, dalam kelopak mata Bwe Jilem seakan-akan sudah mengembeng air mata, hampir saja ia menubruk ke dalam rangkulannya sambil entah apa saja yang dikatakan. Kuik Tai Lok tidak mendengar apa yang dikatakan, tapi menyaksikan hawa amarah yang menghiasi wajah Kim Toh Ase, lalu terdengar orang itu membentak keras, diakah orangnya Bwe Jilem mengangguk tiada hentinya, sementara air matanya jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Kuik Tai Lok yang menyaksikan semua kejadian tersebut menjadi geli bercampur kagum, pikirnya, A-A-A-I, tidak aku sangka semua perempuan yang ada di dunia ini berbakat semua untuk bermain sandiwara, sementara itu wajah Kim Toh Ase telah diliputi hawa amarah yang makin meluap, sambil melotot ke arah Kuik Tai Lok, bentaknya, kau ingin kabur aku sama sekali tidak kabur, bukankah aku masih berdiri di sini dengan baik-baik bagus, bagus, kau amat bagus agaknya ia tak mampu berkata-kata lagi saking gusarnya. Kali ini ucapanmu sangat tepat, sebetulnya aku memang baik-baik sekali, jawab Kuik Tai Lok. Kim Toh Ase meraung keras. Betul-betul mengemaskan hati lohu kalau gemas, lebih baik mampu saja sepasang metu Kim Toh Ase berubah menjadi merah mengerikan, seakan-akan tiap saat ia bisa jatuh pingsan karena mendongkolnya. Untung saja BWE Jilem telah datang tepat pada waktunya untuk memayang dirinya. Entah sedari kapan, dia sudah mengeluarkan sebuah gendawa raksasa berwarna kuning emas serta kantung kulit menjangan yang kelihatannya berat sekali. Begitu menerima busur raksasa itu, seluruh tubuh Kim Toh Ase seakan-akan segera berubah, berubah menjadi segar bersemangat, berubah menjadi keren dan seperti lebih mudah kembali. Sebenarnya Kuik Tai Lok ingin membuatnya menjadi heki, tapi sekarang ia tak berani gegabah lagi. Bila seorang jago kenamaan telah membawa senjata andalannya, maka andai kata kau berani gegabah, sudah pasti jiwanya akan melayangnya. Tiba-tiba terdengar Kim Toh Ase membentak keras, kena bersamaan dengan menggemanya suara bentakan itu seluruh angkasa penuh dengan cahaya keemas-emasan yang tinggi di angkasa, bagaikan hujan badai saja berbareng ke tubuh Kuik Tai Lok. Ternyata didikan sakti dari Kim Toh Ase memang bukan suatu ancaman yang bisa dianggap sebagai barang mainan. Untung saja Kuik Tai Lok telah mempunyai persiapan yang cukup matang. Sekalipun didikan dari peluru-peluru sakti Kim Toh Ase dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, namun dia pun sanggup untuk menyambutnya dengan tak kalah cepatnya. Seandainya dari langit ada emas yang jatuh, maka setiap orang pasti akan menyambutnya dengan cepat, apalagi dia pada dasarnya memang mempunyai kepandaian sesungguhnya. Bwe Jilam yang menonton dari samping tiba-tiba berteriak keras, babi yang tamak dan rakus itu perlu dijaga lebih dahulu entah Kuik Tai Lok tidak mendengar atau tidak mengerti teriakan tersebut, ia tidak menggubris. Kedua belah sakunya sudah penuh dengan peluru, begitu peluru tadi disambut dengan jaring kemudian dimasukkan ke dalam saku. Secara beruntun Kim Toh Ase telah membidikan 21 biji peluru, setiap kali sudah melepaskan bidikan, ia selalu berhenti untuk menghembuskan napas, inilah kesempatan yang baik bagi anak muda itu untuk masukkan peluru emas tersebut dari jaring ke dalam saku. Bagaimanapun besarnya kantung, tak akan seperti napsus rakah orang yang tak pernah habis, akhirnya toh kantung itu penuh juga. Ketika Kuik Tai Lok pergi dari sana, sakunya sudah penuh dengan peluru emas. Menanti kantung itu sudah penuh, ia baru manfaatkan kesempatan dikala Kim Toh Ase sedang mengatur napas untuk kabur. Tentu saja dia ingin meninggalkan tempat itu dengan kecepatan paling tinggi, tapi entah mengapa ternyata gerakan tubuhnya tidak bisa secepat tadi lagi. Untung saja perawakan tubuh Kim Toh Ase terlampau besar, usianya juga sudah lanjut, sekalipun melakukan pengejaran, belum tentu bisa menyusulnya. Sewaktu melompat turun tadi, Kuik Tai Lok masih ingat di sudut dinding pekarangan itu terdengar sebuah sumur. Ternyata daya ingatannya cukup baik, dan rupanya belum dibikin silau oleh gemerlatnya cahaya emas, maka dengan cepat ia berhasil menemukan sumur tersebut. Tentu saja Yanjid masih menunggu kedatangannya di luar sana. Tak ada selanjutnya, asal kau dapat menyambut serangan peluru beruntunnya, maka dengan cepat kau akan berubah menjadi seorang kaya baru. Setelah menjadi orang kaya, berarti tak usah melihat tampang dari para penagih hutang lagi. Kuik Tai Lok meraba isi kantungnya yang penuh berisi peluru emas, tak tahan lagi dia tersenyum sendiri, diawasinya ujung dinding pekarangan, kemudian setelah mundur dua langkah untuk mengambil ancang-ancang, dia lantas merentangkan lengannya dan melompat sekuat tenaga ke atas dengan jurus Yan Cucuhan ini, burung walet menembusi awan. Tadi, dia melompat naik ke atas dinding pekarangan tersebut dengan gerakan tersebut, sekarang tentu saja dia mempunyai keyakinan. Siapa tahu, keadaan yang dihadapinya sekarang jauh berbeda. Tenaga lompatan yang dipergunakannya sekali ini jauh lebih besar daripada tadi, namun sewaktu hampir mencapai puncak dinding, ketika berada enam tujuh dipa dari tempat semula, mendadak kepalanya hampir saja menumbuk di atas dinding tersebut, hampir saja kepalanya berlubang. Walaupun tak sampai berlubang, namun akibatnya ia jatuh terlentang ke atas tanah. Apa yang telah terjadi masa ilmu meringankan tubuhnya secara tiba-tiba menjadi mundur sejauh ini. Sambil memegangi kepalanya Quick Tailok merasa kejadian ini sedikit agak aneh, ia benar-benar tidak habis mengerti. Kalau tidak habis mengerti, berarti dia harus mencoba lagi. Tapi hasil tetap sama saja, bukan cuma kepalanya saja yang hampir berlubang, badannya turut jatuh terlentang ke atas tanah. Mendadak ia merasa bahwa sewaktu melompat naik tadi, pada pinggangnya seakan-akan terdapat sepasang tangan yang menariknya ke bawah. Tentu saja di atas pinggangnya itu tiada tangan, yang ada hanyalah peluru emas. Akhirnya Quick Tailok menjadi paham sendiri, apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Seandainya tiap butir peluru emas, itu ibaratnya mencapai 4 tahil, itu berarti 40 biji peluru emas mempunyai berat mencapai 10 katil lebih. Siapa saja itu orangnya, bila di dalam sakunya tahu-tahu diberi beban seberat 2-30 katil, sudah barang tentu ilmu meringankan tubuhnya akan jauh mengalami kemunduran. Tadi, andai kata ia menerima 2 katil lebih kurang dari jumlah yang diterimanya sekarang, mungkin sekarang ia sudah melompati dinding pekarangan itu dan bertemu dengan Yanjid. Tapi itu pun tidak menjadi soal, toh pasti ada akal untuk mengatasinya. Di sudut dinding sana, perumputan tumbuh amat lebat dan tinggi. Seandainya ku sembunyikan peluru emas itu kebalik semak, sudah pasti tak akan ada orang yang menduganya siapa yang akan mengira kalau ada orang bakal membuang emas kebalik semak. Quick Tailok kembali tertawa, dia segera melepaskan kedua buah kantung itu dan menyembunyikannya kebalik semak pelukar. Setelah itu dia baru melompat naik ke atas dinding. Ia sangat mengagumi kemampuan sendiri. Ia merasa semua perbuatannya amat bagus, amat berakal dan amat berkekuatan. Andai kata berganti dengan orang lain, sudah pasti tidak akan putar otak di bawah dinding situ, malah siapa tahu sudah kena dikejar oleh Kim Toa Se. Kalau orang yang begitu berotak dan berpikiran semacam dia tak bisa kaya di kemudian hari, kejadian seperti ini baru aneh namanya. Betul juga, Yanjit Mas menunggunya di luar. Dalam waktu singkat Quick Tailok telah mengisahkan semua pengalamannya itu kepadanya, kemudian tak tahan lagi dia berkata sambil tertawa, Bukankah, kau pun amat mengagumiku sekarang masih terlampau awal untuk mengagumi dirimu, masih terlampau awal sekarang, peluru emas itu kan masih berada di rumah orang lain, ah ah ah, soal itu mah gampang sekali, seru Quick Tailok sambil tertawa, Bukankah di atas pelanas Won Bwe Tong juga terdapat segulung tali panjang? Yanjit mengangguk, tadi ia pun sempat melihatnya. Sekarang, aku akan masuk lagi dan mengikat kedua kantung itu dengan tali, kemudian kau, menariknya dari luar dinding, coba bayangkan gampang bukan ya ah ah, memang gampang Quick Tailok segera tertawa, lanjutnya, asal kita punya otak, maka bagaimanapun sulitnya suatu pekerjaan, miscaya akan berubah menjadi gampang dengan sendirinya, tak tahan Yanjit tertawa, katanya pula, karena itu, kau selalu mengagumi dirimu sendiri eh ah ah, apa boleh buat, kalau aku tidak mengagumi diriku sendiri, siapa pula yang akan mengagumi diriku? Kuda Bwe Jilem diparkir di bawah pohon sana di atas pelanannya memang tergantung sesuatu tali. Agak lama Quick Tailok menunggu di luar dinding, setelah merasa bahwa dibalik dalam sudah tiada bersuara lagi, ia baru melompat masuk ke dalam. Ternyata kedua buah kantong itu masih berada di tempat semula. Quick Tailok merasa puas terhadap ketepatan dugaannya. Ia menyaksikan Yanjit menarik kedua buah kantong itu dari luar dinding pekarangan, kemudian menariknya keluar. Kemudian ia pun mendengar suara Yanjit berbisik dari luar. Aku telah menerimanya, Hayo keluarlah dari sana sekarang Quick Tailok baru bisa menghembuskan nafas lega, akhirnya sukses juga usahanya tersayang kembali. Bagaimana sikap para penagih hutang yang gelagapan sewaktu melihat tumpukan emas sebanyak itu, hampir saja ia tertawa tergelap-gelap. Maka dia lantas melompat ke atas dan dengan enteng dia telah berada di luar pekarangan. Waktu itu, Yanjit telah berada di bawah pohon di luar lorong sana, berdiri di samping kuda sambil menantikan kedatangannya. Sewaktu ia sampai di situ, Sean Bwe Tong juga sedang munculkan diri lewat pintu depan. Bagaimana dengan Kim Toh Ase tak tahan Quick Tailok segera bertanya cepat. Sambil menutupi bibirnya menahan rasa geli, sahut Bwe JLM, hampir saja dia mati karena mendongkol, sekarang telah kembali ke kamarnya untuk berbaring. Sekarang kah sudah ngeloyor keluar, tidak khawatir jika ia sampai menaruh curiga tidak menjadi soal, selesai membagi harta, untuk kembali lagi kesanapun masih sempat, setelah tersenyum, lanjutnya, untung saja uangnya tak pernah dihamburkan sampai habis, sekalipun kita mendapat sedikit bagiannya, aku rasa juga tak menjadi soal, tiba-tiba saja Yanjid berkata, bukankah kita telah berjanji, bagian yang kita peroleh akan dibagi menjadi 3 dan 7 benar Bwe JLM mengangguk. Baik, kau boleh mendapat 7 bagian, kami hanya akan mengambil 3 bagian saja, Bwe JLM tertegun. Quick Tailok juga hampir saja melompat bangun, teriaknya tertahan, apa? Kau akan membagikan 7 bagian kepadanya. Seandainya dia menginginkan semuanya pun akan kuberikan kau, apakah kau sudah kena ditenung? Atau kepalamu mungkin rada pusing yang lagi pusing adalah kau, bukan aku tiba-tiba ia melemparkan kedua buah kantung itu ke arah Quick Tailok. Karena tidak menaruh perhatian, Quick Tailok tidak berhasil untuk menerimanya, kantung berisip peluru itu segera terjatuh ke tanah. Yang berserahkan bukan peluru dari emas, melainkan peluru dari besi semua. Memandang peluru-peluru besi yang berwarna hitam dan bergelindingan di atas tanah itu, Quick Tailok berdiri tertegun, hampir saja biji matanya melompat keluar. Coba katakan sekarang, siapa yang sebetulnya lagi pusing, kau atau aku seru Yanjit lagi sambil tertawa hambar. Tapi aku, jelas melihat kalau yang dibidikan ke arahku adalah peluru emas Yanjit menghela nafas panjang. Aai, tampaknya orang ini selain pusing, matanya juga sudah kabur, Quick Tailok tertegun beberapa saat lamanya, mendadak ia menuang isi kantung itu keluar, mendadak dijumpainya ada sebutir peluru berwarna emas yang menggelinding keluar. Hanya ada sebutir yang benar-benar merupakan peluru emas. B.W.E. Jilem memungutnya dan diperhatikan sekejap, tiba-tiba ia berkata, Coba kalian lihat, di atas peluru ini berukirkan beberapa huruf, apa yang tertulis di situ ketika B.W.E. Jilem membaca tulisan di atas peluru tersebut, mimik wajahnya kelihatan agak aneh, sampai lama kemudian ia baru menghelana pasraya tertawa getir, katanya, Lebih baik kau melihat sendiri saja, di atas peluru emas itu terteras baris tulisan yang berbunyi. Jika seseorang terlalu tamak, emas yang sudah ditangam pun akan berubah menjadi besi rongsok babi yang tamak dan rakus harus dijual lebih dahulu. Teringat akan ucapan dari B.W.E. Jilem tersebut, kemudian membaca pula serangkaian tulisan di atas peluru emas tersebut. Mimik wajah Quick Tailok ibaratnya orang yang baru saja makan empedu yang pahit. Yan Jit memperhatikan wajahnya, kemudian memperhatikan pula B.W.E. Jilem, setelah itu katanya sambil tertawa getir. Sudah pasti Kim Toa Seed telah mengetahui maksud kedatangan kita Ahm dan lagi dia pun tahu kalau K sedang membantu untuk membohonginya Ahm tapi dia masih sengaja berlagak pilon, karena, karena pada dasarnya dia memang seorang yang supel dan berjiwa besar, sambung B.W.E. Jilem, sekalipun dia tahu kalau kami menipunya, ia tak ambil peduli, cuma sayang. Ia memandang sekejap ke arah Quick Tailok dan tidak berbicara lagi. Quick Tailok justru yang menyambung ucapannya itu, cuma sayang aku terlampau tamat, seakan-akan kalau kita hendak membawa kabur segenap peluru emas yang dimilikinya saja, tapi hal ini pun tak bisa menyalahkan dirimu, kalau tidak menyalahkan aku harus menyalahkan siapa. Setiap orang tentu mempunyai titik kelemahan, entah siapapun itu orangnya, suatu ketika toh akan menjadi tamat juga, apalagi kau tamat bukan demi kepentingan dirimu sendiri. Lanjutian Jit, kau berbuat demikian demi teman, mana mungkinkah seorang bisa mempunyai hutang sebesar itu? Tiba-tiba Quick Tailok tertawa, lalu berkata, padahal kalian tak perlu menghibur hatiku, sesungguhnya aku sama sekali tidak merasa sedih, oh 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 walaupun emas. Emas itu berubah menjadi besi rongsokan, tapi kedatanganku kali ini bukannya sama sekali tak ada hasilnya, betul, paling tidak kau masih memperoleh sebutir peluru emas, sahut BWE Jilem sambil tertawa paksa. Yang kumaksudkan sebagai hasil bukanlah peluru emas tersebut, lantas apa sebuah pelajaran yang sangat baik, ditatapnya tulisan di atas emas itu, kemudian pelan-pelan melanjutkan, bagiku, pelajaran yang berhasil kuraih ini paling tidak jauh lebih berharga daripada seluruh emas yang berada di dunia ini, BWE Jilem memandang ke arahnya, sampai lama kemudian ia baru tersenyum, katanya. Sekarang aku baru mengerti, kenapa ada orang yang begitu menyukai dirimu, ternyata kau memang seorang yang benar-benar menarik hati, sekarang kau baru tahu emaku sudah tahu lama sekali, kata Quick Tai Lok tertawa. Tiba-tiba Yanjid menimbrung. Cuma sayang ada satu hal lain tidak kau ketahui, soal apa di dalam pandangan penagih-penagih hutang tersebut, yang paling menarik atas dirimu adalah dikala kau punya uang, bila kau tak punya uang untuk membayar hutang, tahukah kau apa yang hendak mereka lakukan terhadap dirimu? Senyuman Quick Tai Lok segera lanyap tak membekas, sambil bermasa buka dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak tahu katanya. Ia tahu, bagaimanapun baiknya suatu pelajaran, tak mungkin bisa dipakai untuk membayar hutang. B.W.E. Jilem mengeripkan matanya, kemudian bertanya, banyakkah hutang kalian kepada orang lain? Nah, hutang berapa? A.A.I. sebetulnya tidak terlalu banyak, ujarian Jit sambil menghela nafas. Cuma selaksa tahil perak, B.W.E. Jilem seperti menarik nafas dingin, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun di situ, tiba-tiba katanya, A.A.A. Kim Taosho pasti sedang menunggu aku, maaf, aku tak bisa berdiam terlalu lama lagi di sini, selamat tinggal, belum selesai dia berkata, tubuhnya sudah melompat naik ke atas kudanya. Memperhatikan gadis itu melarikan kudanya meninggalkan tempat itu, tak tahan kuik tailok menghela nafas panjang, gumamnya, mengapa orang lain pada melarikan diri terbirit-birit setelah mendengar kita punya hutang yang banyak, yang jid termenung dan berpikir sejenak, kemudian sahutnya, karena dia pun ingin memberi suatu pelajaran yang sangat baik kepadamu. Pelajaran apa jika seseorang ingin hidup dengan bebas merdeka dan riang gembira, lebih baik kalau jangan sampai berhutang kepada orang lain, pelan-pelan kuik tailok mengangguk. Ya, bila seseorang menginginkan dirinya disukai teman, lebih baik memang jangan berhutang. Hal mana memang merupakan sebuah pelajaran yang sangat baik, yang berharga untuk diingat oleh setiap orang. Tapi bagaimana kalau kau berhutang demi teman? Tiba-tiba Yanjid berkata, aku lihat, lebih baik kau menyingkir dulu dan bermainlah selama beberapa hari di tempat lain. Minkah suruh aku kabur seru kuik tailok dengan mati melotot. Kau toh sudah berjanji kepada orang lain untuk membayar semua hutangmu dalam dua hari ini. Mana boleh kau pulang dengan tangan hampa kau kira aku bisa melakukan perbuatan yang begitu memalukan tapi kau telah menunggak hutang. Menunggak hutang adalah satu persoalan, kabur adalah persoalan lain. Jika hanya menunggak hutang, suatu ketika masih bisa dibayar, tapi kabur setelah menunggak hutang, maka dia tidak terhitung seseorang manusia lagi. Yanjid memandang ke arahnya, kemudian tersenyum, katanya, kau memang seorang manusia lagi pula seorang yang menarik, cuma sayang rada miskin, sambung kuik tailok sambil tertawa pula. Keadaan dari perkampungan Hokwi San Cheng masih seperti sedia kalah, walau bagaimanapun kau memandang, sedikit pun tidak mirip sebagai suatu perkampungan yang kaya dan terhormat. Tapi pagi ini, keadaannya rada sedikit berbeda. Di luar pintu gerbang perkampungan Hokwi San Cheng yang selamanya sepi dan lenggang tiba-tiba muncul beberapa ekor kuda. Selain itu tampak pula beberapa orang berbaju keren dan necis berdiri di bawah pohon yang rindang di luar perkampungan itu. Ketika Yanjid menyaksikan kehadiran mereka dari kejauhan, tanpa terasa ia menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa, tampaknya para penagih hutangmu telah pada menanti di luar sana. Nah, engkau bermaksud hendak menghadapi mereka dengan care apa aku hanya mempunyai satu care apa caramu itu berbicara dengan sejujurnya sinar matahari yang baru terbit menyinariot wajahnya, muka itu tampak cerah dan jujur, seakan-akan sedang berkilat. Menyusul kemudian, Ia berkata lebih lanjut, aku bersiap sedia untuk memberi tahukan kepada mereka dengan sejujurnya, walaupun sekarang aku tak punya uang untuk membayar namun di kemudian hari pasti akan berusaha untuk mengembalikan kepada mereka, mungkin care ini kurang baik, tapi aku sudah tidak berhasil menemukan care yang lain lagi, Yanjid memandang ke arahnya lalu tersenyum. Tentu saja kau tak akan menemukan care yang lain, sebab sesungguhnya care tersebut merupakan care yang terbaik, di dunia ini tiada care lain yang lebih baik daripada care itu, penagih hutangnya berjumlah enam orang. Ke enam orang penagih hutang itu berdiri semua di luar halaman, menanti dengan tenang. Begitu melangkah keluar, Quick Tailok segera berseru dengan lantang, saudara sekalian, maaf seribu kali maaf, Sekarang meski aku belum punya uang untuk mengembalikan kepada kalian, tapi, perkataan itu belum sempat diselesaikan, tatkala seseorang menukas pembicaraannya itu. Seorang tauke si C.E. segera berebut berkata, apakah Quick To'aya mengira kami untuk menagih hutang memangnya bukan seru Quick Tailok tertegun. Show tauke segera tertawa lebar. Kami khawatir kalau barang kebutuhan kalian masih belum cukup, maka sengaja menghantarnya kemari untuk To'aya pakai, tapi, tapi, aku sudah banyak berhutang kepada kalian seru Quick Tailok tergagap. Seorang tauke si C.E. cepat-cepat menimberung, hutang-hutang tersebut sudah dilunasi orang. Ya, hutang To'aya toh hanya suatu jumlah yang kecil saja sambung tauke C.E. sambil tertawa paksa, sekalipun Quick To'aya seorang kekurangan uang, masa kami akan mendesakmu terus-menerus Quick Tailok menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian tak tahan ia lantas bertanya, sebetulnya siapa yang telah melunasi hutang-hutangku itu terus terang saja, kami sendiri pun tak tahu siapa yang telah melunasi hutang-hutang tersebut sahut T.E. tauke sambil tertawa. Quick Tailok makin tercengang. Masa kalian sendiri pun tidak tahu dia berseru, sewaktu aku bangun tidur pagi tadi, di atas meja di luar kamarku telah kebayar beberapa tumpuk uang perak, beberapa tumpuk? Masa uang perak juga dihitung dengan tumpukan tak tahan Quick Tailok kembali berseru. Sebab segel di atas uang perak itu berbeda, ada yang berasal dari kota Kilem, ada pula yang berasal dari ibu kota, setumpuk demi setumpuk dipisahkan satu sama lainnya, tapi di bawah tumpukan uang perak itu kedapatan secari kertas yang menerangkan kalau uang tersebut dipakai untuk membayar hutang-hutang Quick To'aya, kata T.E. tauke menerangkan. Sudah tentu teman Quick To'aya mengetahui kalau belakangan ini Quick To'aya sedang kesulitan, maka sengaja mengirim uang kemari tapi khawatir Quick To'aya enggan menerimanya, oleh sebab itu sengaja dikirim ke toko kami, T.E. tauke menambahkan. Sambil tertawa paksa T.E. tauke kembali berkata, teman-teman Quick To'aya pasti adalah sahabat-sahabat persilatan yang setia kawan, walaupun kami berdagang kecil-kecilan, juga bukan orang yang terlalu kemaruk dengan harta, sambil tertawa paksa pula T.E. tauke meneruskan, oleh sebab itu, pagi-pagi sekali kami datang kemari. Tentu saja mereka datang pagi sekali. Setelah bertemu dengan jago-jago persilatan yang di tengah malam buta bisa masuk ke rumah mereka dengan leluasa, mana mereka berani bertindak seenaknya sendiri apalagi masih ada uang dalam jumlah besar yang bisa didapatkan, Quick To'aya tertegun beberapa saat lamanya, padahal kekatnya ia sudah dibikin pusing tujuh keliling dan tak tahu apa gerangan yang telah terjadi. Berapa tumpuk uang yang telah kalian terima tiba-tiba Yanjid bertanya. Semuanya tiga tumpuk, bukan saja cukup untuk melunasi hutang, malahan masih ada sisanya, jawab T.E. tauke. Oleh sebab itu semua keperluan Quick To'aya selama dua bulan mendatang, entah apapun yang dilakukan silahkan memesannya kepada toko kami, T.E. tauke menambahkan. Dan sekarang, kami tak berani mengganggu terlalu lama lagi, Maaf kami ingin mohon diri lebih dahulu maka seorang demi seorang mereka menjurah, kemudian mengundurkan diri dari situ. Setibanya di pintu luar, masih kedengaran suara hlaan nafas mereka diiringi suara bisik-bisik, sungguh tak kusangka, Quick To'aya ternyata mempunyai teman baik sebanyak itu, yaa, tentu saja hal ini, disebabkan Quick To'aya selalu berjiwa gagah dan cukup bijaksana dalam menghadapi orang lain yang penting di dalam berteman adalah bersetia kawan dan kalau bisa mempunyai teman seperti Quick To'aya, aku pasti akan merasa puas sekali, menunggu semua orang telah pergi, Quick Tai Lok baru menghembuskan nafas panjang sambil bergumam, benarkah aku sangat bersetia kawan agaknya memang begitu, sahutian jit sambil tersenyum, kalau tidak, masa ada orang yang bersedia membayar semua hutangmu ternyata tidak semua orang kabur terbirit, birit setelah mengetahui kalau kita punya hutang banyak, yaa, rupanya memang tidak begitu, aaai, tapi, sebetulnya dari manakah munculnya sahabat-sahabat yang amat setia kawan itu kata Quick Tai Lok sambil menghela nafas panjang, kau tak berhasil untuk menemukannya sampai pecah kepalaku juga tak akan kutemukan, kalau begitu, tak usah kau pikirkan lagi, kenapa sebab perkataan orang-orang itu sangat cengli dan masuk di akal, untuk mencari teman maka hak kekatnya sama dengan suatu kesetiaan kawan dibayar dengan kesetiaan kawan, hari ini dia telah datang melunasi hutangmu, tentu saja dibandingkan dahulu kau pun pernah melakukan suatu perbuatan yang setia kawan kepada dirinya, Quick Tai Lok segera tertawa getir, tapi aku masih saja tak berhasil menemukan siapa orangnya banyak orang mempunyai kemungkinan tersebut, misalkan saja si semut merah, Lim Hujin, BWEJK, masih ada lagi pencoleng-pencoleng yang pernah menipumu, andai kata mereka tahu, kalau kau sedang didesak oleh hutang sehingga siap sedia terjun ke sungai, besar kemungkinan secara diam-diam mereka akan melunasi hutang-hutangmu itu, setelah terhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, bahkan Kim To Ase maupun Suwon Bue Eitong juga ada kemungkinannya, kenapa Yan Ji tersenyum. Sebab bukan saja kau adalah seorang sahabat yang sangat baik, dan lagi kau memang benar-benar seorang yang sangat menarik hati, Quick Tai Lok segera tertawa. Ya, mungkin saja memang benar-benar mereka gumamnya seorang diri, sungguh tidak kusangka kalau mereka masih bisa teringat akan diriku, dibalik senyuman tersebut, terselip luapan perasaan gembira dan terharunya yang amat sangat. Yang membuatnya berterima kasih dan terharu bukannya mereka telah melunasi hutang-hutangnya yang menumpuk setinggi bukit, ia terharu dan berterima kasih atas persahabatan mereka yang begitu hangat dan meluap. Di dalam dunia ini hanya ada persahabatan yang selalu utuh dan langgeng sepanjang masa, selama persahabatan tetap ada, maka berarti pula selamanya ada cahaya yang menyinari seluruh jagad. Coba lihatlah, saat itu sinar seng surya memancar keempat penjuru dan menyinari seluruh permukaan tanah, di mana-mana tampak cahaya keemasan yang bergemerlapan, seakan-akan Tian secara khusus menyebarkan emas-emas murninya dari langit untuk orang-orang, di dunia ini yang mengerti soal arti dari suatu persahabatan. Sesungguhnya dunia ini memang merupakan suatu dunia yang gemerlapan dengan emas, hanya persoalannya sekarang adalah mengertikah kau untuk membedakan mana yang emas asli dan mana yang bukan serta benda apakah yang sesungguhnya merupakan suatu benda yang seharusnya dihargai dan disayangi. Yaa, bila tak mampu melakukan hal tersebut, maka apa pula arti dari kehidupan tersebut? Hidup tanpa suatu persahabatan, ibaratnya hidup di tengah kuburan. Ada semacam orang yang tampaknya memang sudah ditakdirkan untuk hidup lebih riang, lebih gembira daripada orang lain, sekalipun sedang menghadapi masalah yang bagaimanapun besarnya, dia pun bisa setiap saat mengesampingkan masalah itu ke samping. Kwik Taylo adalah manusia semacam itu. Siapa yang telah melunasi hutan-hutangnya? Di dalam pandangannya, persoalan-persoalan semacam itu pada hakikatnya sudah bukan merupakan suatu persoalan lagi. Maka begitu berbaring di atas ranjang, ia lantas tertidur nyenyak, tertidur sampai sore, sampai Ong Tiong masuk ke dalam kamarnya, ia baru mendusin. Gerak-gerik Ong Tiong masih tidak begitu leluasa, maka setibanya di dalam kamar, dia lantas mencari tempat yang paling enak untuk duduk. Sekalipun dulu sewaktu gerak-geriknya masih leluasa, entah kemanapun dia pergi, ia pun selalu mencari tempat yang paling enak dan nyaman untuk duduk. Entah dalam kamar siapapun, rasanya jarang ada tempat yang lebih nyaman daripada di atas ranjang. Maka Ong Tiong segera menitahkan Kwik Taylo untuk menarik kakinya, kemudian ia naik ke ranjang dan bersandar pada tepiannya. Kwik Taylo segera melemparkan sebuah bantal untuk mengganjal punggung rekannya, setelah itu sambil mengucap matanya ia baru bertanya, sekarang sudah jam berapa? Masih pagi, jaraknya dengan saat untuk bersantap malam masih ada setengah jam lebih, Kwik Taylo kembali menghela nafas, gumamnya, seharusnya kau mesti membiarkan aku untuk tidur barang setengah jam lagi. Ong Tiong pun menghela nafas panjang. Aku hanya merasa heran, kenapa kau bisa tidur senyenyak itu, kenapa aku tak dapat tidur sahut Kwik Taylo seperti keheranan, sepasang matanya terbelalat lebar. Andai kata kau bersedia menggunakan otakmu untuk berpikir, mungkin kau tak akan dapat tertidur lagi, apa yang perlu dipikirkan tidak ada agaknya, tidak ada sahut Kwik Taylo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudah tahukah kau, siapa yang telah melunasi hutang hutangmu itu, peduli siapa yang telah melunasi hutangku, yang penting hutang itu telah beres, kalau toh mereka enggan memperlihatkan asal-usulnya, kenapa pula aku harus memikirkannya terus-menerus, dapatkahkah sedikit mempergunakan otakmu untuk berpikir dapat, tentu saja dapat Kwik Taylo tertawa. Benar juga dia lantas berpikir sejenak. Kemungkinan terbesar bagiku adalah Lin Hujain pengalaman mereka ketika berjumpa dengan Lin Hujain tempoh hari, pada akhirnya telah diceritakan pula kepada Ong Tiong. Maka Ong Tiong pun bertanya, yang kau maksudkan sebagai Lin Hujain apakah Lin Hujain yang pernah kau bicarakan tempoh hari itu? Kwik Tayyok mengangguk. Setelah diketahui olehnya bahwa Lin Tai Peng berada di sini, tentu saja dia akan memutus orangnya untuk setiap saat mencari berita tentang kita, setelah mengetahui kalau kita punya hutang yang menumpuk, tentu saja dia akan mengirim orang untuk melunasinya. Setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh, akan tetapi ia enggan membiarkan Lin Tai Peng mengetahui kalau dia berhasil menemuinya sampai ke situ, oleh sebab itu dia pun berusaha untuk mengelabdobi kita, ehm, suatu urayan yang masuk di akal, Kwik Tayyok tertawa. Tentu saja urayanku sangat masuk di akal sekalipun aku terhitung malas untuk mempergunakan otakku, bukan berarti otakku jauh lebih bodoh daripada orang lain, kecuali Lin Hujain, siapakah orang kedua yang kemungkinan besar telah melunasi hutang-hutangmu itu? 80% adalah suon BW etong. Mengapa bisa dia ketika ku saksikan ia segera minta diri dan berlalu dengan tergesa-gesa setelah mendengar kalau kami punya hutang yang menumpuk, timbul perasaan heran di dalam hatiku, sebab dia bukanlah seorang manusia macam begitu. Oleh sebab itu, kau menganggap dia pasti telah kembali ke gedung keluarga Kim dan meminjam uang kepada Kim Toa Se, kemudian menyusul pula kemari serta melunasi hutang-hutangmu benar. Karena dia sebenarnya suka dengan Yan Jit, tapi khawatir kalau Yan Jit menampit pemberiannya itu. Oleh sebab itulah sengaja dia membuat demikian, tapi, dari mana dia bisa tahu kau telah berhutang kepada toko yang mana itu mah gampang sekali untuk diketahui, tentunya kau sendiri juga tahu bukan? Suon Botong adalah seorang anak gadis yang amat cerdik sekali, pelan-pelan Ong Tiong mengangguk lagi. Em-em, ini pun masuk di akal, coba kau lihat seru quick dialogue sambil tertawa, persoalan tersebut bukan kahamat sederhana sekali? Dengan mudah dan tanpa bersusah payah, setiap saat aku berhasil menemukan dua orang di antaranya, tapi, jangan kau lupa masih ada orang yang ketiga, orang itu sudah pasti adalah, berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia berhenti dan tak sanggup untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Sebetulnya banyak orang-orang sudah yang dipikirkan dan terasa ada kemungkinannya, akan tetapi setelah dipikirkan lebih seksama, terasa olehnya bahwa orang-orang itu kecil sekali kemungkinannya. Terdengar Ong Tiong berkata, para pencoleng yang pernah menipumu itu meski tidak menganggapkah sebagai telur busuk yang bodoh, sekalipun dalam hati mereka merasa amat berterima kasih kepadamu, mustahil mereka memiliki begitu banyak uang untuk melunasi hutang-hutangmu itu, orang-orang itu sedemikian miskinnya sampai celana pun tak punya, kalau bukan begitu, masa aku akan berbelas kasihan kepada mereka? Koma bersambung jilid 23. Terima kasih telah menonton!